Maedz, ini orang setelan kia. Halus tuh. Gerka stadion kek. Maedz. Tengah adon seserian sorangan, Maedz. Ikutan dong makanya. Ngomong apa tadi? Pertanyaannya apa? Diajak ngomong adon seserian sorangan. Ini lagi nonton film komedi. Komedi naon. Komedi legend atau boss? Emang bisa nonton film di handphone? Heee, pertanyaan yang pura-pura. Bisa dong nonton film lucu. Acara-acara olahraga yang keren-keren. Di handphone gua tapi ya. Di handphone lu bisa juga ya. Di handphone lu bisa. Pakai yang apa? Pakai aplikasi. Kasih tau gak ya? Aplikasi sebagai tren mah gue udah meren tinggal. Ini makanya kamu download backstream. Bisa nonton film-film yang lucu-lucu. Acara-acara olahraga yang wajib ditonton. Semuanya ada di sini. Cikatu nginjem lah. Nginjem, nginjem. Cobaan, cobaan. Cobaan itu orangnya yang nonton. Hayang sesirian. Cikamang Eddy. Kan kamu ada handphone. Aya. Sebentar dimatain dulu ya. Aya, handphone Aya. Maksudnya. Ada handphone kan? Aya. Kuota? Sebagai sudagar kuota mah tidak terbatas. Sudagar kuota tuh yang dagang puasa. Bener. Ya. Handphone ada, kuota ada. Aya. Tinggal download aja Maxstream. Di handphone? Ya. Nanti kamu bisa. Seperti aku barusan nonton-nonton. Baterai orang banyak. Matak minjem. Nyangkini. Lanjut ke nonton. Lanjut ke nonton. Oke lah. Pokoknya dengan Maxstream mau nonton acara. Aplikasi Maxstream? Ya. Cuman cukup satu aplikasi. Mau nonton acara olahraga yang wajib ditonton. Film-film drama, komedi, action. Semua yang keren-keren ada juga disitu. Drama Korea ya. Drama Korea ada. Ya. Sebagainya. Pokoknya download Maxstream sekarang juga. Oke. Siap. Sambil nonton Bobo Talk. Ngobroken versi. Sarang Bobo Talk. Banyak ya. Kita ketemu lagi ya. Dan seperti yang sudah-sudah kita ceritakan. Bobo Talk itu bakal ngobrol seputar versi. Banyak banget ya. Banyak banget yang akan diobrolin. Terus kita juga nanti akan menghadirkan tamu. Bintang tamunya mungkin Bobo Talk. Ya. Seperti kita mungkin juga pemain. Pemain. Mungkin juga pelatih. Mungkin juga tuang cuan kick. Pokoknya yang berhubungan versi semuanya. Betul. Ya. Dan di Bobo Talk gak cuman ngobrol-ngobrol dengan yang tadi pemain, pelatih. Kita juga banyak keseruan. Nanti akan ada juga segmen kombo. Apa itu? Atau komen Bobo Talk. Komentar Bobo Talk yang akan kita bacakan ya. Yang akan kita bacakan. Kita juga akan main game seru-seruan. Dan bareng sama guest kita. Ya. Dengan bintang tamu kita. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube. Channel. Channel Pensip TV ya. Channel Pensip TV. Official. Nyalakan notifikasinya. Betul. Nah share juga. Komen juga. Follow juga media sosial kita ya. Di Instagram dan di Twitter. Betul. Yang penting mah kode komen yang banyak. Nanti kita pilih. Siapa tau komentarnya. Ya itu tadi. Kita bacakan di kombo. Ini kita pake. Apa? Pake bendera-bendera merah putih. Sepatu saya juga merah putih loh. Topi saya merah putih. Dan ini juga. Karena ini adalah bulan kemerdekaan. Kemerdekaan ya. Republik Indonesia kan. Eh tapi sebentar. Ini kita masih dimana nih? Oh iya. Masih di Pensip Store. Official Store. Persib Official Store. Ini saya pake maskernya ya. Dimana kita. Supaya tidak muncrat-muncrat ya. Dan terlindungi. Benar. Benar. Nanti saya buka tapi. Apanya? Ini ya biar kelihatan wajahnya. Wajahnya iya. Pending kita psikalistasi. Kalau saya pake masker juga tetep ketahuan saya siapa ya. Hari ini kita bakal banyak bicara soal yang ada di Persib Official Store ini. Oke betul. Yaitu. Nah ini nih. Kira-kira apa nih yang berdiri di belakang ini ya. Ini yang banyak ini nih. Dengan dua pemain. Iya. Dan salah satu yang paling bertanggung jawab untuk desain dari apa yang ada di store ini. Desainer jersey. Hmm. Bocorannya sudah keluar. Oke. So jangan kemana mah. Tetap di Boboto. Ngobrol ke Persib Saran Boboto. Ya masih di Bobo Talk. Merocor. Dan makan hmm. Góng jauh. Kan kita lihat kan. Góng jauh. Dua pemain. Jauh. Dua pemain. Di ini. Tidak góng. Mungkin kenapa. Ini selesai. Ini untuk kalian. Ya masih di Bobo Talk. Ngobrolkan versi besar dengan Boboto Mang Ebs Mang Ebs Ini kita sudah ada tiga orang Yang melengkapi kita hari ini Ya, Boboto Kita sudah bersama tiga orang Yang dua adalah pemain versi Dan satu adalah desainer Jersey versi Sejak berapa tahun yang lalu Nanti kita tanya ya Baiklah, selamat datang di studio Selamat datang Selamat datang di Studionya adalah di Petit Official Store Dadok Alhamdulillah Dekus Dan ada Calon pengantin Semuanya 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 Semua juga calon pengantin Bisa mau pada nama kan calon pengantin juga Satu juga saya mah gak habis-habis Ini nih Di postingan Instagramnya Jika Nuhayang Kalindi Itu mah hanya reminder Bahwa Pernah nikah gitu Jadi cukup satu kali Tapi kalau yang belum nikah mah Gera-gera soalnya Tahun 2020 tereg Lumayan Korting resepsi Bener Jadi Jadi Menghemat pengeluaran Tidak perlu sewa gedung Katering dan sebagainya Jadi gimana? Tahun ini Inisial dong Inisial dong Siapa? Kata kesan Kesan Inisial Inisial GG Asli Nah Asli Nih Gini Di kabin Oke Nanti kita Jadi topik yang lain itu Nanti kemudian dan memang hayang ya ngobroken gitu ya tapi kembali ke yang akan kita ngobrolkan di episode kali ini kita akan ngobrolnya soalnya Jersey luar biasa jadi Boboto jadi kalau misalkan Boboto belum tahu bahwa siapa di belakang yang bisa jersi versi ada iwan cancer ini adalah dia adalah designer baju-baju sport kemudian mendesain jersey-jersi sejak kebutuhan meningkat sebenernya di PT PBB 2010 10 tahun pas pertama kali brand dari Spanyol masuk di challenge dulu sama Kang Farhan bisa nggak untuk apa namanya bikin sesuatu baju bola gitu ya baju pakaian bola yang nggak biasa awalnya nggak biasa kenapa nggak biasa di kita gitu di Indonesia kita kan teridentik dengan sponsor biar nggak begitu apa balatak gitu bahasanya tuh dirapiin bisa jadi masuklah saya disitu itu kurang lebih amburadul betul makanya Alhamdulillah 2010 pertama kali bikin itu mulai ditata disitu dipercaya Alhamdulillah sampai sekarang Alhamdulillah 2010 faktor-faktor apa aja yang harus diperhatikan ketika mendesain jersey apa sampai bahan sampai bahan sampai fitting sampai atau cuman placement garis-garisnya doang dan sebagainya yang diomongin pertama Kang Edi itu kita lakuin seperti itu jadinya jadi dipikirkan dipikirkan kalau kita ngelihat Kang Edi ya secara detail itu ternyata si garis-garis apa itu tuh memang didesain betul-betul ya dan itu ada filosofinya atau kayak gimana yang pertama mungkin kenapa ngelibatin pemain biasanya ada interview karena beda-beda badan kita sama kayak gini lah orang Indonesia Kang Jola sama Kang Dado badannya beda begitu pun nanti shortnya celananya jadi nanti ketemu lagi bule, bule juga beda-beda ternyata ada yang tinggi banget strukturnya beda-beda dan itu kita pikirin tahun 2000 terakhir tahun 2009 kita fitting bener-bener fitting pemain 2019 sorry 2019 kita fitting fitting pemain biasa ngedesain jarang ngobrol kan, jarang ngomong waktunya siapa balut yang deadline awal caranya baju sih akhirnya malah letik bisa nyerang kayak nama analitik bener makanya nah jadi nanti kita kan sebenernya gini baju bola itu jadi trend sekarang tuh jadi kayak ke fashion jadi akhirnya kita ciptain baju fittingnya itu sesuai dengan pemain eh ternyata psikologi si pembeli atau si pengguna itu aduh orang biasa pake L udah L pemain mah beda mengetat akhirnya jadinya dia up size jadi kayak psikologi sih aduh orang jadi gendutan lah jadi gak mau seakan-akan gak mau beli padahal sebenernya itu psikologis akhirnya 2020 iya kita ngikutin lah ngikutin size customer tapi di fitting ke pemain jadi si pemain agak kita down size jadinya dia pake biasa S S nya ke gedean turun ke jadi ke X S karena pemain jadi kita pemain yang ngikutin jadi akhirnya pemain yang down size dibanding customer nanti yang down size karena aduh saya gak mau keliatan gemuk padahal sebenernya udah gemuk si badannya cuma dia gak mau gitu jadi tadi dibahas sedikit pemain dilibatkan emang iya emang iya iya sering langsung ditanya lebih ke material atau lebih ke desain konsep warna atau lebih ke ukuran atau semua kalau realitas sih ke ukuran soalnya kan kalau kita kenyamanan sih oh jadi Mang Dadu sama Kang Iwan nyaman nyaman desainnya nyaman bajunya itu kemana-mana ngobrol ke jersey kalau di sisi pemain lebih ke masalah kenyamanan kan kalau kita flashback sedikit ya ke jersey-jersi tahun 90-80 gitu ya kebanyakan emang ga ombrang ke cinema banyaknya body fit gitu apakah menurut kamu pemain-pemain dahulu tidak nyaman dengan jersey-nya saya tidak tahu coba bayangkan jawabannya bener saya tidak tahu karena saya belum lahir bener 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 coba bayangkan dia sekarang udah pakai jersey dengan body fit yang aerodinamistnya luar biasa tapi begitu ini ngali pemain-pemain jaman 90-an calangan natenus calangan menitipisan tapi bajunya gombrong lalu lupa keanginan gitu bisa bayangkan ga jika kamu lahir di masa itu lebih nyaman nyaman juga mungkin menurut mereka tapi menurut saya pribadi lebih nyaman lepas gitu loh taste sebenernya beda banget kalau gue ombrang kadang kan suka gini-gini tikal-tikal lagi di tikal-tikal itu nanti akan ada translate-nya di sini bagi yang tidak mengerti di tikal-tikal itu apa nanti akan ada translate-nya tentangnya tau-tikal tapi kan pernah juga ya apa namanya evolusi jersey teh logor, logor body fit, logor deh gitu di liga-liga dunia juga ya sempet body fitnya bener-bener yang nge-press banget terus agak longgar lagi dikit ada yang body fit lagi itu dari mata desainer menurut kamu apa yang terjadi? eee mungkin kalau yang itu salah satu brand yang pernah juara piala dunia itu dulu sempet ada yang ketat banget gitu ya terus ternyata ada plus-minusnya sebenernya nggak hanya saya ngeliat terus saya baca gitu ya si pemain akhirnya ternyata di dalamnya ada teknologi-teknologi lain kayak pakai apa namanya kayak gel gitu di pakaiannya ternyata mungkin ngeganggu akhirnya dilepas si gelnya itu dilepas paling kentara banget sih di pas di piala dunia itu nyangkut di bagian belakangnya karena sebaju itu terlalu ngetat pas belakangnya terlalu ngetat jadi akhirnya ibarat bahasa itunya mah karena memang ngatung nyangkut 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 jadi udah ada tiga bahasa ya oke itu seperti itu ya ada nggak misalkan Kang Iwan pernah jadi sebelum si desain ini jadi dan di approve pernah nggak men apa ya punya referensi dari luar negeri atau misalkan ah saya pinginnya tuh jerseynya itu yang kepikiran itu adalah si ini tim ini atau bagaimana pernah nggak itu mah selalu dan wajib kayaknya referensi-referensi itu ya karena jujur itu kita nggak bisa lepasin lah karena apa yang kita lihat selama ini posisinya karena desainer bukan seniman kalau seniman mungkin harus berkriasi dari awal kalau desainer ngikutin flow lah yang tahun sekarang juga sebenernya itu tren-tren dari polok sebenernya kalau dari lengan mah sebenernya itu bisa dilipat dilipat sekali dan posisinya sama dan di tikel-tikel di tikel ya oke rasa keren si Zola memang kayak main jadi makin ketinggalin perkosa anak perkosa di tikel jadi jadi pakai karet nyaman terus elegan itu kita harus ada cari referensi yang banyak apalagi kalau ototnya yang set wow jadi pas gitu ya stekler 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 stek 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 pokoknya kaya pemasangan pere场 juga TB dari jersi 2020 ini dari tiga desain ada pemain ada kayak gitunya jika orangnya bisa satu klub yang gua suka rilis jersinya 123 jelaskan di bawahnya jelaskan 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 luar ya jelsi 2020 123 hari pemain ada nggak yang difavoritkan jelsinya jelsi tiganya jelsi pertama sih yang biru itu kamu ya alasannya karena kan karakter atau identik persipkan biru jadi kebanggaan memang biru-biru favorit saya biru lebih lebih gagah gitu lebih gagah ada yang istimewa dari desain jelsi 2020 ini buat buat seorang Zola sendiri mungkin lebih menarik terus lebih modern gitu kan lebih jaman juga sih mempas lah buat badan tapi enggak terlalu kecil enggak terlalu gomberang gitu gede lah gomberang jadi fitting yang paling kamu sorot ya ya the best ya ukuran ukuran jersi nomor berapa apa ukurannya S nomor nomor punggung 18 ukuran S S 18 dicirian orang kayak melijar sini oke jadi ayah ah tuh kuduh nyumbun kalau beli yang asli kita membantu persip juga kita mau dikasih Boboto yang ada disini mah jadi Zola kalau saya pendapatnya tentang jersey yang tahun ini home away jersey ketiga saya sih semuanya sih favorit sih karena desainnya lebih simple sekarang tuh dan lebih ringan dari yang secara material jadi ada yang favorit yang satu dua tiga sih sama-sama semua karena lebih simple itu jadi dan kalau ada keringan kan biasanya beratnya kemarin kan pas main di Malang juga coba ada hujan ringan juga sih tetap ringan betul-betul apa quick dry nyata jadi lebih nyaman buat pemain juga jadi lebih mendukung di kita di lapangan juga kok jawabannya sama emang hari pemain temenang itu nyebut orang favoritnya jersey ke-1 ke-2 boleh kan kan itu tadi nyebut yang pertama yang pertama ada kamu mah tiga-tiganya tiga-tiga cari aman cari aman cari aman oke kita mau lanjut lagi bener masih banyak pertanyaannya masih banyak pertanyaan termasuk apakah yang dipakai Kang Iwan ini adalah jersey terbaru nanti kita tanyakan yes ya jangan kemana-mana tetap di Bobo Talk Ngobroken Versi Sarang Bobo Talk kembali lagi di Bobo Talk Ngobroken Versi Sarang Bobo Talk iya deh masih sama Ellie Brokody masih sama Abidbit A Dado Zola dan Iwan Kancra ya baik jadi ngedesainnya pakai gunting kita mau ngobrol juga nanti sama pemenang sayembara ya kan jersey versi itu ada jersey utama kedua ketiga nah ketiga itu kan disayembara-in dan udah ada pemenangnya nanti kita coba telepon kita lanjut lagi ngobrol soal jersey versi tadi pas lagi kongrek Kak Iwan ngomong sedikit soal apa namanya yang tadi dibahas sama Dado oh quick dry cepat teknologi yang dimiliki oleh si produsen jersey ya itu yang membuat makanya kalau kalian mau beli jersey versi jadi harus yang original karena itu tadi gimana teknologi apa? sebenernya teknologinya standar sih yang cepat kering terus salah satu kelebihan kita gitu kita memang memikirkan hal sampai kesana jadi selain gramasi atau berat kainnya itu sendiri si kain itu dikasih emang dikasih zat emang khusus untuk pemain untuk bertanding selain itu juga kita kan memikirkan kalau misalkan ini kita jual lepas ke Boboto gitu terus memilikinya terus menggunakannya ini gak bau ke baju ini gitu ya emang kita emang standar asal mandi hilap dong iya mandi dulu ini emang selesai itu yang akan membedakan jersey yang original dengan yang kalian kalau belinya apa-apa gitu terus Kang Iwan ada apa lagi yang hal apa lagi si desain jersey ini yang bikin jersey ini gak bakalan bisa dituruh orang lain gitu yang punya cuma autentiknya ya apakah yang itu tuh ada di tengah tadi Kang Iwan ada tulisan apa? X X itu apa? X ya? X X 10 tahun sebenernya 10 tahun PT PBB oh baru tau ternyata itu tuh X itu 10 tahun selain itu juga buat pengikat kita gak pakai jahit disini teh yang aslinya mah pake seamless namanya jadi kita nyobain apa namanya tadi? seamless jadi biar selain gak gatel main nyaman terus terlihat rapih aja sih terus yang lainnya mungkin di salah satunya disini lah kita diikat kenapa di X X itu sebenernya kalau di kali itu sebenernya 10 tahun 10 PT PBB oh saya teh pingin mendekat ya cuma karena kita sedang physical distancing ini dari kejauhan tuh di lengan tuh ada kayak apa ya kayak batik batik gitu ya garutan ada aun lagi bulu 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 ya bulu unggas lah ya 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 oke sebenernya kan konsepnya baju ini tuh sebenernya basic dari pangsi baju pangsi jadi baju sederhana yang gak pakai kerah tapi terlihat elegan tapi kan mau masukin apa namanya ikat gak mungkin karena sepak bola gak boleh pakai ikat akhirnya memasukin batiknya tuh disitu di sini dipikirkan ke depan KD nya omong Ed sepak bola gak boleh pakai ikat iya maksudnya ya kalau dipakai batik di kepala oh lain-lain gak boleh hesek sih ngehesekin ini mau ngejojoan-joan deh karungnya as tekun as tekun akhirnya di diumnya masih batiknya gitu oke oke sedempat lagi nih sama yang penting bahwa si unsur itunya ya batik yang ingin dimasukkan itu ter apa ya ter akhirnya ter akomodir ter akomodir di jersey itu oke oke masih soal jersey nih ke Mang Iwan sebelum nanti ke Zola sama ke Dado perbedaan dalam mendesain ada perbedaan tertentu gak untuk pemain seperti ini untuk keeper seperti ini dari mungkin dari fittingnya juga beda jalan-jalan ya bener keeper saya udah beberapa kali terutama Alhamdulillah Belimade kan udah berapa tahun nih sama kita jadi masukan-masukan nya sangat didengar gitu dia tidak suka ada banyak jahitan yang gak penting akhirnya dibikin lah yang sederhana mungkin terus jangan terlalu fitted banget agar dia bisa pergerakannya nyaman betul terus karena sekarang ini kita ada ada pelatih pelatih baru keeper ada masukan juga dari beliau terus berapa kali teg eh berapa kali apa bikin warna terutama akhirnya dipilih yang kayak sekarang yang yang hijau toska sama hijau daun Mang Oh gitu. Sebenarnya jadi dia gitu, rek diambil ternyata belakang itu ya. Masukan warna dari siapa? Pertamanya dari kita, dari tim. Bukan sendiri, ada beberapa gitu. Terus pas beberapa kali main akhirnya yang dua itu kayaknya bakalan digunakan. Tapi udah dibuat lagi sih sebenernya. Nah yang pertama ini pasti dipakai yang ungu. Karena alhamdulillah katanya mujur lah pakai baju itu. Oh. Itu sampai dipikirin. Iya seperti itu. Ya kita pertama kali pakai ungu. Biasanya kita merah tuh ya. Sebelumnya merah, hijau. Baru setelah ungu. Ada jomblo. Ada unsur hokinya juga ya. Nanti kita bahas lagi. Mau lakukan yang jersey ketiga itu. Oh ya itu juga membantu kita. Itu yang si juara. Oh iya iya. Jersey ketiga disaimbarkan. Kalau nggak salah siapa namanya tuh? Ir... Nantilah Mang Edi lah ya. Yang lakukan. Oh iya. Limbat. Limbat. Sebat? Bukan. Irbat. Kalau gandeng kamu pakai Irbat. Aik kita akan tersambung melalui video call dengan pemenang Saembara. Apa sih disebutnya? Saembara. Saembara. Terjersi. Baju ketiga. Baju ketiga. Jersey ketiga. Jersey ketilu. Dengan Kang Irbat. Halo. Halo Kang. Selamat malam Kang Edi. Alhamdulillah damang Kang. Kang Irbat. Kan kita lagi di acara Bobo Talk. Ya. Lagi ngobrolin soal Jersey Persib. Disini juga ada Kang Iwan. Ada Dado, ada Zola, ada Abidbit Eh. Yow yow. Dan kita akan ngobrol sedikit soal Jersey ketiganya Persib. Tapi sebelum dalam soal Jersey ketiga itu. Boleh diceritakan dulu. Keseharian Kang Irbat ini seperti apa sih? Keseharian saya, saya Bobo Talk dari Majalengka. Majalengka? Kebetulan sekarang lagi di Jakarta. Kerja di Jakarta. Di salah satu stasi elektrisi. Ya ginilah. Jadi kerja di TV sehari-hari itu biasa. Oh jadi Kang Irbat ini orang Antapani ya? Majalengka. 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 Kerja di Jakarta. Ah didinya-didinya Ken ya? Antapani kan. Jadi Majalengka, Lewat Kapurwakarta, Kasubang. Terakhir di Majalengka. 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 Kang Irbat, kenapa sih mau ikutan Saimbara? Saimbara. Mau karena Persib yang ngadain. Sebagai Bobo Talk pastinya kan ingin mencurahkan sebagian idenya untuk klub kesayangannya. Salah satunya kan dari mungkin dari segi desain GFC ini. Salah satunya sih. Gitu. Kebetulan saya juga kan ya suka gitu ya. Mengikuti perkembangan Jersey Persib dari. Terutama dari semenjak saya ingat Persib. Semenjak saya ingat Persib. Iya. Oke. Saya mau nanya ini. Kang Irbat, boleh gak diceritakan proses desainnya kayak gimana? Terus sampai bisa menghasilkan si jersey, desain jersey ketiga ini. Dan akhirnya memenangkan. Dari sekian ribu orang pasti yang menginginkan desain kan. Terus Kang Irbat yang jadi pemenang. Silahkan. Proses desainnya lumayan cukup panjang ya. Pertama saya pilih warna biru dua. Karena warna biru sama putih itu udah dipakai sama Homes and Away. Terus. Untuk konsepnya sendiri. Itu kan desainnya tuh klasik ya. Terinspirasi dari salah satu tent dari luar gitu ya. Tahun 90-an kalau gak salah. Mereka tuh desainnya kayak gitu gitu. Jadi klasik. Sekarang-sekarang kan lagi ngetrend lagi tuh. Balik ke jaman klasik. Seperti itu. Jadi saya coba-coba disitu. Simpel sih Kang sebenernya. Ada tiga warna Bandungnya itu terlihat sekali dari kerah sama lengannya itu. Ada hijau, biru, sama kuning. Itu kan Bandung banget melambangkan bahwa. Ya itu kita orang Bandung gitu. Yang pakai baju ini tuh. Yang pakai jersey ini tuh orang Bandung. Terus. Di bawahnya juga ada pattern kemo ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kemo itu adalah. Baju perang lah istilahnya yang dipakai oleh Tara gitu kan. Kenapa saya pakai itu. Karena. Oke. Yang pakai baju ini tuh. Harusnya sih siap perang gitu. Istilahnya buat versip. Perang di lapangan. Siap lah orang kumah WG. Untuk versip gitu kan. Wah. Harusnya sih seperti itu. Harapan saya untuk pemain seperti itu gitu. Terus. Kan ini konsep dari versipnya itu kan harus ada. Memperingati satu dasar warsa PT PBB ya. Saya aplikasikan di. 10 tahun. Di apa ya namanya. Di Ketiak lah. Kalau nggak salah. Ketiak. Ketiak ya namanya. Ada V. V. Victory gitu. Ada 10 biji. Itu melambangkan untuk PT PBB. Satu dasar warsa ini. Semoga. Terus berkembang gitu kan. Berjaya. Terus berkembang. Bersama persi. Ya. Mungkin sih. Amin amin. Singkatnya seperti itu kan. Oke. Masa tersingkat. Oke. Masa tersingkat. Panjang. Tapi. Gimana panjangnya Ma Edith. Singkatnya aja udah segitu. Gitu nya. Tadi nyebut kan. Panjang sih. Tapi terakhirnya singkat. Jadi. Oke. Bang Irban. Bagaimana perasaannya waktu desainnya terpilih menjadi pemenang. Alhamdulillah banget. Itu. Bersyukur ya. Eee. Pertama sih gak nyangka gitu kan. Gak nyangka terus. Gimana ya. Tuparugula. Tuparugula. Tepatnya. Gimana. Malik tanya. Deg-degan gitu. Kok bisa ya. Akhirnya gitu. Memenangkan sayembara ini. Dengan banyaknya. Desain-desain dari bobotoh yang lain gitu. Oke. Seperti itu sih Kang. Seneng-seneng sih. Akhirnya seneng. Iya. Luar biasa sih ya. Luar biasanya. Suatu pencapaian. Kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri. Kang Ado mungkin akan nanya Kang Irban. Oh udah terputus. Oh udah terputus ya. Sayang sekali. Anda tidak berhutung. Tapi yang jelas. Oh. Haternohon ya. Haternohon ya Kang. Kang Irban. Sudah meluangkan waktunya. Biarpun tidak bisa hadir di sini. Secara langsung. Sedang di luar kota. Yes semoga kita bisa ketemu di acara persist yang lain ya. Terutama di bobotohnya. Terima kasih ya Kang Irban. Terima kasih. Terima kasih ya Kang Irban. Tadi dia cerita soal desain yang jersey ketiga itu. Benar. Saya tuh pengen ada gitu. Ada. Karena saya juga suka desainnya. Saya pengen lihat yang dikeleknya itu kelek. Diketiak. Kita lihat benar gak desainnya itu. Nah ini dia. Begitulah ya. kamu enggak split dulu split dulu dong baru ngasih ini aja udah duduk tiduran-tiduran tiduran aja nah jangan menghalangi Kang Iwan ya Nah gitu aja oke oke ini jersey ketiga nih mana yang victory di ketiak ini oh kalau saya suka sekali di bagian situ sama dikerahkan itu memang relevan nya warnanya kan si war apa tiga warna Bandung itu tadi kata dia kan perang kegenian jadi desain ini makanya layak dia menang ya ini kamera kameramen bisa hari sebelum Sabtu hari sebelum Sabtu hari sebelum Sabtu kan ini ini jersey ketiga ini apa maksudnya produk dikasih ke kita itu jersey yang buat dipakai enggak enggak nanti aja dibawa pulang saya gantungkan disini kalau gitu ini saya bawah Oh warnanya kalau kalau secara dekat lebih terlihat dong Ed jadi ini ada ini apa ya pulau atau bukan kan ya bercak-bercak inilah kayak penyerhanaan dari bentuk apapun kayak tanaman atau api atau apa Oh ayo kita kemo kemon atau memang kemon let's go ya oke tadi kita sudah ngobrol sama Kang Irban sebagai pemenang jersey sayembara jersey designer versi yang tahun 2020 ya sekarang para pemain belum diajak ngobrol lagi saya ada pertanyaan diluar kamu rencanakan Yudit ya yang tahu saya bagaimana seorang bagaimana pemain melihat jersinya dipakai orang di pinggir jalan dengan nama mereka di punggung mereka apa yang yang kalian rasakan siapa dulu siapa aja yang mau kawin dulu lah misalnya kamu di dalam mobil mau beli cuanki di mana aja pokoknya terus lihat mungkin anak kecil mungkin dewasa pakai jersey berteruskan namamu di belakang dengan nomor 18 itu sebuah seorang Zola apa sih apa yang dirasakan pengen tahu saya mah yang dirasain mungkin seneng terus bangga juga terus pengen nyamperin orangnya sih sebenarnya pengen nyamperin kalau ada kesempatan pengen nyamperin pengen ngobrol lah nunggur ngobrol belum sih soalnya apa kebanyakan waktu di jalan sih jalan raya gitu untuk naik mobil jadi susah gitu lewat kalau bisa ketemu di mall mah gitu terus mungkin dia yang datang duluan ya lihat nih saya pakai iya tanda tangan tanda tangan foto foto selfie ada sampai gini gak wah saya harus lakukan yang terbaik terus karena orang-orang ini pakai jersey jersey dengan nama saya dan seterusnya ada gak kayak gitu ada sih pastinya pikiran sampai situ ada ingin lakukan terus yang terbaik dipersip gitu untuk bisa bangga ke nah tuh bikin seneng orang-orang terdekat orang yang selalu support Zola gitu dadok gimana dadok kayaknya lebih lebih banyak mungkin bertebarannya secara apa waktunya lebih banyak ya itu umurnya lebih kolot jadi pengalaman lebih iyaten iyaeng buat dadok gimana melihat pengen tau aja bener saya mah sebagai bawa tohnya apa sih pemain pasti melihat nama dia dadok ya pasti pertama sebuah kebanggaan saya sendiri dulu pernah pengalaman pakai jersi kayak senior saya di versi kayak Karamdhani mungkin sama perasaannya seperti saya dulu sekarang saya sendiri yang dulu saya memakai jersi pemain yang saya idolai, saya yang dicita-citain main di lapangan itu ternyata dipakai orang lain, pakai anak-anak dan apalagi sekarang saya sudah punya anak mungkin bisa jadi cerita tuh saya itu dipakai sama orang lain sama anak-anak jadi sebuah kebanggaan lah apalagi dipakai dengan banyak orang bukan dikasih sama saya sendiri kalau dulu banyak saudara minta baju itu kan dikasih sama saya sendiri di disini bagus juga nyinsorangan sekarang orang dengan belinya dengan sendirinya jadi sebuah kebanggaan lah dipakai sama orang lain dan bisa dipakai kemana-mana saya melihatnya sendiri itu yang cita-cita dulu saya kecil dipakai sama orang lain akhirnya sampai dulu mah dia pakai baju Eka Ramdhani karena mengidalkan sekarang orang menggunakan baju dedikar jadi memang satu kebanggaan tersendiri itu Mang Dedy kalau Mang Dedy kan jersey ini sudah ada gak? pernah koleksi gak jersey-jersi pemain Pairship yang dulu-dulu kalau koleksi sih enggak cuma pas ada berapa pemain yang saya punya yang replikanya sih karena dulu ya susah gak seperti sekarang kalau sekarang kan gampang carinya kalau sekarang sih paling ada replikanya sama yang minta sama yang dulu saya dulu pernah minta jersey Eka Ramdhani pas nomor 88 diberet? diberet saya setel ke si Eka? ya dipakai ke saya dipakai ternyata ngatu karena memang zaman itu Eka itu tinggi ya orang-orang sama INV sih saya yang disini nonton sorry Eka Ramdhani bukan saya ya Mang Dedy cirian si Eka dilandikan ya Ebo enggak matang gak? ya Eka siapa? jantungi ngatang-ngatung dimana Mabit nomor 88 Eka Ramdhani itu jarang kan Eka Ramdhani itu nomor 8 selalu waktu itu pakai nomor 88 yang sayang dipakai ini kan sekarang oh ya dipakai dipakai Gia Jola 18 eh 18 saya pernah dipakai dipakai Gia Jola eh salah eh salah eh salah maaf ya Gian oh Gian Gian bukan apa? bukan Gian maaf maaf salah maaf maaf nanti digituin nanti di edit aja ya pertanyaan selanjutnya masih untuk koleksi koleksi jersey ada gak koleksi jersey pemain senior yang lama kalau kayak sih jarang sih Pak ING yang minta minta gitu karena susah juga kata adek adek dibenarkan kalau sekarang ada storenya tinggal ke store kalau pemain ngantri 3 orang kalau dulu saya ngantri tuh pas di lapang siluang itu ngantri nungguan ganti baju lagi 2 jam setengah set pas dibikin itu masih basuh itu tapi udah idola banyak lah cuci langsung laundry ngantri kayak gitu ya pasti ngantri kan dulu masih belum jadi pemain juga oh iya bener-bener sama angkatan jadi minta juga pernah juga seperti kita-kita luar biasa jadi ketika memang mendapatkan jersey dari pemain teh wah itu kebanggaan itu kan Kak Ayana ayak 2008 saya gitu 2008 ini yang desain jersey punya jersey idola idola pasif itu mentang-mentang desainer jersey hau namu teku udah ngeleksi jersey tapi mungkin ada yang jadi bahan referensi dari jersey idola terhulu gitu ada ada saya ada jangan sebutin jangan sebutin Liga 1 kecuali layar ya kalau mau dimasukin nanti diparahi sama pria penyeselera ya maaf iya ya waktu itu liga liga yang satu lagi Sutyono terus yang satu lagi KK terus ada itu memang kamu koleksi koleksi kalau jadi bahan referensi ngedesain itu salah satunya dari itu juga kita ngambil dari situ terus yang tahun kemarin beberapa memang ngambilnya dari tahun yang lama karena mungkin tadi bener kata yang juara itu karena mungkin itu emang juara kita memang flashback flashback kesana tapi nggak harus 100% diambil dari referensi itu ada yang dicomot lah gitu ya sedikit oke pertanyaan sedikit lagi ke pemain pemain lahir-lahir ada part tertentu nggak dari jersey 2020 yang paling disukai jadi bagian disukai gitu bukan bukan 123 nya ini mah di dalam jersey 2020 bagian ini ya yang paling suka misalnya kamu sebelah sini ya gitu ada nggak bisa ditikel atau kemah ha? 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 ya pastinya yang jersey sekarang tuh partnya paling dikerah ini dikerah? iya lebih simple karena saya sendiri sih pribadi kurang suka kalau ada yang jersey tuh pakai kerah dia ribet lah kalau ini lebih simple jadi tinggal masukin tuh iya apalagi kalau buru-buru kan ada kancingan lagi main nyongket sudah susah dimasukin sejasa baluteli kan ini mah lebih simple jadi itu yang lebih disukai tuh itu aja sifat yang lebih kerah kalau mungkin dari kalau kerah kan udah dijawab juga kan mungkin dari inilah tangan celana lah bagian celana lah kalau bagian celana kan jersey nggak hanya atasan lu kan iya 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 celana sih mungkin dari ininya apa tali ikat-ikat ini ini lebih enak lah gitu kalau dipakai terus ada juga kan kalau pas udah ditaliin pas mau dipakai susah lagi bukannya ya meral gitu enak semakin seru tapi kalau ditanyain semua soal jersey tuh nggak akan kelak-kelak sama Edith kayak misalkan designer ini pasti begadang-gadang kan begadang itu apa hanya kerja siang aja berbulan-bulan berbulat berpadan dan pikiran pernah berapa hari tidak tidur? paling lama 2 hari lah 2 hari sehari memang Ed demi jersey masuk UGD jangan terjadi lagi ya jangan oke kita akan masuki segmen kombo komentar Boboto jangan kemana-mana tetap di Boboto ngobrolin versi Sarang Boboto masih di Boboto ngobrolin versi Sarang Boboto yes nah jangan terlalu rame temu tangannya ini lagi fisikal distancing masih jangan ketahuan terlalu banyak orang disini ada orang pakai keyboard tinggal mencet ya tepuk tangan ayo gini coba kita pencet tepuk tangan tepuk tangan nah itu efek efek coba Hore efeknya bagus efeknya bagus kita mendengar sangat natural sekali ya sekarang kita masuk ke segmen Hai dan kombo komentar bau 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 bot oke sudah ada 5 komen dari komentar dari bobot sampai dilembirli dari mana aja Mak только diambil dari Facebook dari YouTube dari media sosial латan dari Twitter dan untuk yang pertama dari ihwan underscore diwirya diwirya Iya Jangan ria kamu jadi orang, jangan ya. Gak boleh. Di wiria, wiria gitu ya. Pertanyaannya mungkin ini untuk Mang Iwan. Mang Iwan ini. Strip biru di lengan kanan dan celana, apakah ada maknanya? Kira-kira, ayo strip biru gitu? Strip biru dimana? Asa ee. Asa ee. Nuh iya man, maed. Tah, strip hejo, meren. Oh, strip hejo. Dasar orang Sunda sok petukertnya gini. Selawar lu biru, lu biru. Lu biru pas datang? Hejo. Biru hejo. Eh orang Sunda. Da hejo maa biru maa bu lao. Bener. Jadi strip hejo. Strip hejo maksud nama. Strip hejo. Strip biru maa asa ee. Bukan di lengan. Oh ya di lengan dan celana. Di lengan dan celana. Celana ada. Oh iya itu. Ya bener kan strip hejo. Strip hejo. Apa maknanya Mang Iwan? Maknanya. Jawab aja ya. Jawab aja. Jawab aja. Jangan langsung aja. Jangan jadi PR. Jadi sebenarnya. Baju 10 tahun ini kan. 10 tahun PT PPB Satu Dasar Warsa. Ya. Sebenarnya kita pengen mengulang kembali kejayaan kita tahun 2014. Hmm. Di mana di baju tersebut ada bagian warna seperti ini. Warna garis hijau itu ya. Warna hijau stabilo namanya. Stabilo. Hanya lebih ringan sih. Lebih keci juga. Tapi warna. Warna Jawa Barat ada hijaunya emang ya. Ada hijau. Iya. Coba ini shocking. Shocking. Itu percampuran antara sebenarnya. Ini gabungan antara warna kuning sama hijau. Jadinya light seperti ini ya. Ini. Ini. Kalau malem keliatan gak? Atau. Apa ya. Namanya itu apa? Glowing in the dark. Fosfor. 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 Glowing in the dark. Enggak. Enggak ya. Enggak ya. Tapi keliatan jelas ya. Wicak Burinong. Wicak Burinong. Hanya shocking aja sebetulnya ya. Oke. Hejok. 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 Lanjut. Ada dari siapa lagi nih. Ananda Kevinov. Ananda Kevinov. Kenapa jersey keeper Persib mirip sama. Manchester United. Terang awan. Posisi berapa sih. Sebenernya. Nggak harus ngomongin jersey. Nggak ngomongin Arsenal di sana. Nggak mau. Jadi sebenernya. Enggak. Enggak. Enggak terinspirasi dari sana basicnya. Sebenernya. Jadi basicnya itu sebenernya ada disini. Ada goretan maung gitu kan. Terus ada elemen dan ternyata. Tadinya kan kita mau warna merah. Terus merah terbiasa dengan kita gitu. Baju-baju kita. Terus akhirnya kita warna ungu. Dan. Pas saya baru nyadar. Si Degaya pakai itu. Eh ternyata disama warnanya ungu juga. Ya mungkin. Karena kebetulan saya juga fans. Puntin Bang Edi. Itu serius. Ya. Nah saya ada tim papan kedua kan sebenernya. Jadi. Jadi oke kok kita sekarang. Kuntin Nelly Perbuah. Aduh. Malu kitanya ini. Jadi kebeneran. Ya sama. Sebenernya enggak. Enggak hanya tim itu. Ada beberapa tim template yang mirip. Banyak juga. Banyak referensi ya. Ya karena itu kan. Dari brand itu template gitu kan. Oke. Dan kebetulan sama. Dan lagi yang warna kan. Warna kan itu aja emang ya. Jadi ketika memakai warna itu. Bukan berarti kita peluk-pelukan. miripin dengan jersi-jersi itu nanti ayo ayo translate nextnya boleh siapa yang bacain dari Abdul underscore underscore kenapa banyak simbol X di jersi versi tahun 2020 simbol X oh tadi udah dijawab X X X X bukan X-fecture biar ini biar ini tidak diterjem Chip makan yang aneh-aneh jadi 囧 yang Dik dijальном 10 tahun terus sebetulnya kalau nggak salah tuh 12345 dibalik-balik bisa 123456 di celana ada di baju ada lima dibaliknya lagi 10 jadi sebenernya 10 kali sebenernya 10 kali kelipatan-kelipatan karena berulang komen berikutnya kita minta Zola untuk bacain ya silahkan dari Taufik Nurrohman min setiap jersi home atau away gaduh filosofi tersendiri nah min 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 baju home terutama baju home sebenernya filosofinya ingin mengeluarkan identitas Jawa Barat sebisa-bisa mungkin jadi bukan hanya Bandung karena kebetulan saya juga orang suka bumi saya juga pengen ngangkat Jawa Baratnya disitu jadi Jawa Barat secara keseluruhan seluruh dunia karena bobot seluruh dunia sealam dunia aja aja sealam dunia terus makanya perwakilan-perwakilan itu dipilih lah salah satu karena kebetulan tahun ini itu ngedesain paling mepet sedunia saya kata saya 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 dari dari sisi designer cuman tiga minggu cuman tiga minggu kita harus jadi jadi baju makanya saya langsung masuk jadi lebih netral dibanding putih karena kalau kita terlalu pakai sering pakai warna putih untuk penyimpanan itu terlalu cepat kotor intinya sih jadi kita nggak apa namanya untuk 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 pertahan lamanya susah akhirnya kita pilih choising warna grey warna abu-abu sebenarnya itu disebutnya abu-abunya kebiruan sebenarnya dibanding yang tahun sebelumnya abu-abu agak biru ya terus yang ketiganya mungkin tadi bobotoh kenapa mungkin saya juga ikut-ikut melihat dan menyaksikan karena itu menilai bobotoh semua itu salah satu kandidat terbesar dan akhirnya memang juara disitu ya itu yang jersey tiga mah baju perang perang baik 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 oke komen berikutnya dari abdul syukur iskandar asal abdul syukur is ya nggak ada niat produksi jersey-jersi lawas kah wah ini harus ditanya ke iwan cancer lagi ke iwan cancer atau yang mengurusi ofisia yang menandatangan, oke diwakilin kalau saya pribadi udah ngajuin dari pertama kali masuk tahun 2010 karena saya hidup di era yang jadul tapi memang disitu nanti akan keberatan di brand di brandnya, avarelnya sendiri satu, kedua di sponsornya, kalau misalkan kita sponsorless, jadulnya dari mana karena kan salah satu tanda baju bola itu bukan dari pakaian yang se clear ini tapi pakaian yang ada full patchnya, jadi kebanggaan pakaian atau baju jersey itu ya tanda dari sejarah itu yang saat dilihat di tv, tapi masih akan dilanjutkan gak proses itu, kalau misalkan waktu dan dipersilahkan dengan di board gitu atau dia menginginkan ya kita akan coba mungkin bisa diplesetin atau unless tapi warnanya kita keluarin mungkin salah satunya itu ya mudah-mudahan lah yang penyuka jersey-jersi lawas ya ada juga ya saya juga mungkin menginginkan juga ya waktu persip 94 juara juga ya saya pernah opat poe yang ngan jersey ajat anu tahun sapan opat temangi dirancar ekek hese no dirancar ekek oh sekarang ya teman ya cuman cuman nomor lunggu warna bodas biru wah warna hese sebagai tetangga di jati nanger oke terimakasih buat buat bobotoh yang sudah komen bertanya ya kita tunggu komentar-komentar yang lain jangan lupa di youtube di instagram pokoknya di media sosial komennya ditunggu nanti kita bacain yes tambahin oh tambahin oke boleh karena inspirasi semua sebenarnya dari komen-komen bobotoh yang sangat itu kita tampung dan bisa dilakukan di tahun berikut atau di tahun-tahun berikutnya lagi sebenarnya itu sebenarnya kalau misalkan ada masukan yang baik di data ya sama kamu juga karena saya juga baca disitu yes jadi jangan-jangan dianggap oh orang harus komen tapi itu di damuka nggak? ditampung nggak? udah loba 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 pisang salah satu yang memang ada wadahnya gitu di bandung jersey persi collection disana ada teman-teman yang memang bener-bener membantu saya dari segi masukan gitu biarpun itu hanya dari komen dari apa kaya gitu oke keep commenting berarti kakak gitu ya rewati kita sekarang akan masuk ke fun games fun games oke bobotoh masih di bobotoh ngobroken versi sarang bobotoh kita akan masukin segmen games dan kita akan menchallenge guest kita tamu kita untuk bermain game bersama kita iya iya jangan kalah ya karena kita tren positif kemenangan ini sudah kita harus pertahankan kemarin kita menang lawan tamu sebelumnya iya jadi jangan sampai kalah lagi baik saya akan menjadi juri menjadi wasit nah mang eddy lawan iya siap ya caranya adalah game kali ini kita akan banyak-banyak memasukkan bola pingpong ke dalam gelas yang berisi air oke tapi ganti-gantian jadi kalau jola main terus masuk atau enggak langsung ganti ya oke sudah ready oke waktunya 2 menit dari sekarang kita mulai 3 2 let's go oke oke mang dano apakah masuk mang dano apakah masuk aduh harga diri bobotoh harus tetap aduh tidak ada yang masuk wuuh aduh aduh tidak ada yang masuk ternyata masih 1-0 kedudukan ternyata masih berapa menit lagi 3 ah sudah sudah dan akhirnya posisinya dimenangkan oleh tamu kita ini karena tamu kita bisa berhasil tiga masukkan tiga ya tiga satu mang eddy cuma heji ya gapapa daripada diherang tapi jangan khawatir mang eddy masih ada masih ada games berikutnya oke ini kita kedudukan 1-0 untuk tamu kita baik berikutnya adalah gamesnya itu adalah nge-hai-hai di gelas apa hai-hai di gelas apa itu ngehihihih gelas ngehihihih gelas oke mainkan gamesnya kedua ini sudah ada hihih dan gelas tapi mang eddy saya yang jadi gamersnya jadi pemainnya jadi pemainnya baliklah kalau begitu saya jadi juri ya siap kalian sudah tahu cara bermainnya ya insya Allah eh finishkan gelas kesini ya dihihih dengan menggunakan tangan kiri dihihit ya pakai tangan kiri oh siya kidal licik ya keuntungan buat dia privilege kalau udah kidal pasti kalah juga itu maksudnya ini ganti-gantian ya ganti-gantian 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 ini kalau jatuh gimana kalau jatuh gak udah dianggap gugur oke 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 kalau sudah sampai sini taruh lagi hihihihnya disini untuk pemain berikutnya oke siap sudah siap waktunya hanya berapa menit 2 menit dimulai dari sekarang oke oke ya enggak 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 akhirnya kita menang kayaknya oke oke baru 50 detik bisa dihabiskan tuh nanti kita bisa lihat yang menang duluan siapa ya yang habis duluan siapa ih malah si wajar kita kamu te ah ini boleh boleh oke terus-terus oke Oke. Jatuh. 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 Oke. Jatuh. 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 Baik. Harusuki ya sih? 10. 9. 8. 7. 8. 8. 3. 2. 1. Kita lihat gelas yang dikumpulkan oleh Zola dan Dado. 1. 3. 3. 3 tambah 3. Bilang. 8. 3 tambah 4. 7. 2. 0. 3. Nah oke Boboto terima kasih Zola terima kasih Ditunggu undangannya ya Zola ya Masih dibahas Undangan untuk apa Lain ini yang lain Itulah ngobrol-ngobrol kita soal Jersey Ternyata dibalik Jersey itu banyak cerita Banyak makna Banyak klumit Dan banyak juga terlibatan dari Boboto Ternyata dua hari Sampai tidak tidur dan masuk UGD Luar biasa karek nyaho orang Ternyata mungkin Boboto juga baru tahu semua Seperti kita ya Banyak yang bisa diambil juga Keseruan-keseruannya Maknanya suka dukanya dibalik Jersey Persib Yang pasti sih dari Yang tadi saya simpulkan sedikit Banyak unsur-unsur yang ingin diambil Dengan Jersey 2020 ini Supaya juara kembali Seperti tadi atur nunjuk Kang Siapa tadi? Kang Limbad Kang Irbad Kang Irbad ya Terima kasih juga Jersey ketiganya ya Ada yang mau disampaikan Buat Boboto Silahkan Diwakili Dadok diwakili Diwakili Ya tetap terima kasih Buat Boboto selalu dukung Apalagi Tadi tentang Jersey 2 Pasti ada bagiannya dari Boboto juga Apa artinya tanpa Boboto versi gitu Yes Terima kasih Terima kasih ya Merdeka itu merdeka Merdeka Karena kita sedang merayakan hari kemerdekaan dan Malaysia Bulan kemerdekaan ini Jangan lupa subscribe channel youtube di Persib TV ya Jangan lupa Follow juga Instagram kita Twitter kita Nyalakan juga notifikasinya Loncengnya digurungkan Loncengnya digurungkan Update Dengan apa yang terjadi di Persib TV Saksikan terus Boboto Ngobrol ke Persib Sarang Boboto Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih